Ya, Google Assistant, aplikasi yang disematkan di setiap HP Android ini bisa sangat bermudah penggunanya melakukan aktivitasnya dalam berinteraksi dengan smartphone layaknya berkomunikasi dengan manusia. Dimana penggunanya dapat memberi perintah suara untuk mengoperasikan HP tanpa harus menyentuh HP tersebut. Untuk mengaktifkannya, silakan masuk ke pengaturan HP. Lalu pilih Google. Kemudian pilih setelan untuk aplikasi dari Google. Pada menu ini, pilih penelusuran Assistant and Voice. Lalu pilih Assistant Google. Pada setelan populer, pilih OK Google and Voice Match. Lalu aktifkan tombol OK Google. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk kalibrasi suara supaya bisa dikenali oleh HP Anda. Klik berikutnya. Klik setuju. Pada tahap ini, ucapkan OK Google dengan jelas. Biasanya saya akan mengucapkannya dengan nada yang berbeda, supaya Google mendapatkan sampel suara lebih dari satu, dan berespon dengan lebih baik ketika mendengar suara kita. Seperti ini. OK Google. Oke Google. Jika sudah, klik Finish. Anda bisa menyimpan audio untuk membantu Google menyempurnakan teknologi pengenalan suara, atau Anda bisa mengabaikannya. Nah, ini tidak berpengaruh pada pengaturan Google Assistant. Nah, sekarang waktunya kita uji coba asisten Google. Buka Google. Buka Google. Buka Chrome. Buka Chrome. Membuka Chrome. Oke Google. Buka YouTube. Buka YouTube. Oke Google. Buka Kalender. Membuka Kalender. Oke Google. Buka Kalender. Buka Kalender. Buka Kalender. Membuka Kalender. Selain itu, kita juga bisa menerapkannya untuk membuat kualitas tidur kita lebih baik, yaitu dengan metal alarm, kemudian mengaktifkan mode pesawat. Jadi, tidur kita tidak terganggu oleh notif dari HP. Oke, mari kita lakukan. Oke Google. Bangunkan satu jam lagi. Oke, alarm untuk pukul 6.38 di setel. Oke Google. Aktifkan mode pesawat. Mengaktifkan mode pesawat. Nah, yang terakhir ini adalah yang paling ekstrim. Kita coba yuk. Oke Google. Matikan HP, komputer, laptop, ataupun tab bagi yang nonton video ini.